Intro Halo guys, bertemu lagi dengan Yadimuray Yadimuray Batu Berending Pump Oke guys, pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi wawasan kembali Tentang memahami karakter Memahami karakter murai batu Sebelum kita menerapkan settingan Nah, sebelumnya guys Di video-video saya sebelumnya Bahwa beberapa hal Kita harus menerapkan settingan-settingan Yang seperti settingan ekstrak puding Yang bisa berupa keroto Kemudian jangkrik Kemudian ulat hongkong Kemudian cacing ya guys Nah, itu settingan ekstrak puding Lalu settingan untuk penjemuran Kemudian pengembunan Kemudian pumbar Kemudian mandi Begitu guys Nah, kesemuanya ini Sebelum kita melakukan settingan Kita harus memahami dulu Yang namanya Pemahaman karakter Karakter itu adalah sifat Nah, dalam hal ini Karakter murai batu Itu bisa kita lihat dari Karakter dia Factor Apakah dia faktornya tinggi Atau faktornya rendah Nah, dalam hal ini Kita bisa lihat guys ya Memahami karakter Murai batu Atau sifat murai batu Yang tipe Facting Faktornya tinggi Dan faktor yang rendah Untuk faktor-faktor yang tinggi Itu biasanya kita melakukan Settingan-settingan Yang dimana Kita bisa Amati ya guys Untuk settingan-settingan yang Murai batu Yang faktor tinggi Dalam hal ini Biasanya tipe panas guys Karakter yang Factor tinggi tadi guys Factor tinggi Kita harus tahu Settingannya Bahwa Biasanya Di Di murai-murai Yang tipe panas Nah Untuk murai-murai Yang tipe panas ini guys Settingannya Tidak terlalu banyak Menggunakan ekstra puding Kenapa? Karena Dia sudah tinggi Emosinya Dia sudah Apa namanya Birahi pun sudah tinggi Sehingga Ketika kita tambahkan Ekstra puding Yang cukup banyak Misalkan settingannya Lebih dari 7 Misalkan 10 Atau 15 Itu biasanya Ketika pada saat lomba Kita terlalu tinggi Mengasih Settingan ekstra pudingnya Baik itu berupa Keroto Baik itu berupa Jangkrik Atau ulat hongkong Apalagi Itu biasanya Dia akan nabrak-nabrak Nabrak-nabrak juruji Dan Tidak nyaman dia Untuk bisa tenang Di Tangkringannya Nah disitulah Makanya kita perlu Memperhatikan Istilahnya settingan Mura batu kita Ketika kita sudah memahami Yang namanya Kita punya karakter Mura batu Itu sangat penting Sekali guys Oleh karena itu Sebelum kita Menerapkan settingan Kita terlebih dahulu Harus memahami Yang namanya Karakter Mura batu Kita itu sendiri Oke guys Itu saja informasi Yang kita Dapat saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Terima kasih Atas menonton videonya Jangan lupa ya Dibantu Subscribe Comment Like And share Salam Succes Sub indo by broth3rmax Terima kasih.